Motif yang jarang ditemukan gitu di kertas origami Halo Halo Selamat datang kembali di channelnya Asa Kecil Di video kali ini Aku mau bikin video haul Jadi beberapa hari yang lalu Aku kan bikin polling gitu kan di Instagram Kira-kira pada yang mau nonton gak Kalau aku bikin video haul Ternyata pollingnya 98% mau nonton Jadi aku filming video ini Aku mau bikin video haul Belanjaan DIY Jadi aku belanja DIY material gitu Sama perintilan-perintilan kecil Langsung aja kita buka-buka Kemarin tuh jalan-jalan Ke Tanah Abang gitu nyari Kain-kain kartun motif yang lucu-lucu gitu Terus aku menemukannya Dan ini semuanya lucu-lucu Parah, parah, parah Ini yang pertama ini Kainnya ini Lucu banget kan Ini kalau gak salah 40 ribu per meter Kalau gak salah lo Pokoknya kisaran harganya Kain motif itu tuh 30 ribu sampai 40 ribu per meternya Apa ya Oh ini motif citah Cirah Lucu banget kan Kata masamnya sih gak lucu Kalau buat aku sih Ini lucu banget Ini motif apa ya Kalau ini kain kanvas Gini Lucu kan Ini harganya Per meternya 50 ribu Kalau yang Yang si citah ini Tadi juga Kalau gak 35-40 Ya sekitaran itulah Ini tuh motifnya kayak Kayaknya aku pernah liat Ini deh Kartun ini deh Di TV Tapi gak tau kartun apa Yang tau komen di bawah ya Jadi ini motif panda Sama semangka Tapi ini Kainnya kayak agak-agak Bertekstur gitu Dan Elastis Agak Elastis sedikit Terus yang selanjutnya Kain lagi Jadi sebenernya di Tanah Abang Cuman beli kain sih Karena Udah usoran gitu Ke Tanah Abangnya Jadi udah pada tutup Cuman Ini 35 per meter Terus yang terakhir Kainnya adalah Ini Ini gimana sih Gini ya berarti Kayak gini Lucu banget kan I can't handle it Super lupur lucu Nah terus hari ini Aku tuh ke scoop 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 Aku belanja Banyak sih So ya Sebenernya gak penting sih ya Kalau di scoop itu Ini nih Cocu banget nih Ini adalah Nah ini tuh Botol-botol Kecil gitu Yang ini botolnya Bentuknya biasa Aku beli dua Yang satu Bentuknya Bintang Yang ini harganya 35 Yang bintang-bintang Terus yang ini harganya 20 ribu Per pack Ini isi 10 Ini isi 5 Yang bintang lebih mahal Karena bikinnya lebih susah Terus yang kedua adalah Aku mau beli Lucu banget Penggaris kayu Itu kan Harganya 15 ribu doang Terus yang selanjutnya adalah Ini aku beli Apa sih nih Ring buat hape gitu Sebenernya aku udah lama gitu Pengen beli Karena Menurut aku hape ini terlalu gede Jadi aku beli Ini 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 buat tangan Sama ini Ini buat apa sih sebenernya Aku gak tau ini buat apa Yang tau komen dong di bawah Harganya 35 Terus Selanjutnya Aku beli Washi tab Ini Ini lucu banget nih Ini lucu banget sumpah Ini Yes Kayak beauty vlogger Ini gambarnya panda Panda Beruang Beruang gitu Sebenernya aku gak tau sih Ini buat apa Cuman Lucu aja Selanjutnya aku mau beli Ballpoint Unicorn Gak penting ya Yang ini harganya 15 ribu Yang ini harganya 29 ribu Yang ini bahannya plastik Yang ini plastik sama karet Yang ini bahannya kayak keramik gitu Cuman yang ini gak bisa dicoba Karena masih ada plastiknya Sebok Tapi lucu aja Karena ini bentuknya unicorn Terus yang terakhir dari sekuk Aku beli adalah Enamel pink Beli 3 Enamel pinnya Termasuk murah sih Jadi aku tuh dulu pernah jualan enamel pin juga Cuman udah gak jual lagi Karena abis Dan udah gak pernah nge-import lagi Jadi Aku tetep Suka ngerasa Kegemasan sendiri Kalau liat enamel pin Jadi aku beli Nih yang ini harganya Berapa nih? 20 ribu Lucu banget ya Ampun Gak penting Tapi lucu Ini harganya 19 ribu Aduh Harganya 19 ribu Kemarin kayak kamera gitu Eh Bukan kayak kamera mah Ini kamera Terus yang ini juga Enamel pin Tulisannya Hello I'm awesome Hmm Udah Eh oh nih sama ini Sama aku beli ini Huruf A Asah Awesome Ini harganya 38 ribu Sebenernya ini Agak mahal sih Untuk ukuran kayak gini Cuman Lucu dan warna pink gitu Kenapa enggak? Aku sempet mampir ke Gramedia juga tuh Terus mendapatkan Hal-hal yang lucu-lucu juga Aku beli Origami Kertas Origami Ini Harganya 5.700 Lucu kan Motifnya Ya gak lucu sih Biasa aja Cuman Motif yang jarang ditemukan gitu Di kertas Origami Sama ini Ini sama sih 5.700 juga Harganya Sama Apa nih Karung Goni Karung Goni Ukuran 25 x 50 cm Ini harganya 15.000 Udah itu aja sih Barang-barang yang aku beli Selama di Jakarta Misalnya ada yang tau di Jakarta nih Tempat buat beli DIY material tuh Dimana sih biasanya Kalo kalian tau Comment di bawah ya Soalnya kan aku agak lumayan sering nih Ke Jakarta Dan Gak terlalu tau Daerah-daerah Belanja kain Atau belanja DIY material gitu Di Jakarta kan Aku gak terlalu tau Jadi kalo kalian tau Mohon komen di bawah Biar Biar aku bisa mampir ke Tempat itu Oke Terima kasih banyak Udah nonton Jangan lupa untuk like Kalo kalian suka sama Video ini Jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa untuk Comment Jangan lupa follow aku juga Di Instagram Di atasakecil Karena aku lebih aktif di Instagram Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax